Melonjaknya angka kasus COVID-19 di kota Jambi membuat pemerintah kota Jambi merumahkan siswa SD dan SMP selama beberapa minggu. Setelah 4 minggu dirumahkan, pemerintah kota Jambi kembali memperpanjang kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, siswa SD dan SMP selama 2 minggu ke depan, atau dari tanggal 3 September hingga 16 September 2020 mendatang, sembari melihat kondisi COVID-19 di kota Jambi. Wali kota Jambi Syarif Asya mengatakan, meski PJJ, siswa SD dan SMP diperpanjang, namun untuk siswa kelas 9 SMP di kota Jambi diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, mulai tanggal 7 September 2020 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Namun hal ini bersifat tidak memaksa. Hal ini dilakukan mengingat anak kelas 9 akan menghadapi ujian nasional sehingga harus lebih matang dalam mempersiapkan materi pembelajaran siswa. SMP boleh masuk, tapi tidak ada pemaksaan. Boleh masuk, boleh tidak, tapi untuk kelas 3 SMP. Kelas 1, kelas 2, dan SD masih sistem online. Itu mulai kapan Pak? Besok, karena kelas 3 SMP kan dia tahun depan harus ujian, mempersiapkan ujian. Jadi kalau dia lewat online terus takutnya nanti tidak maksimal.